Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Satria Singkandawa Jadi dalam video kali ini Saya akan kembali menjawab pertanyaan dari kalian yang dituliskan di kolom komentar ya Yaitu pertanyaan dari Mas Bro Suradi Channel Nah dia bilang di kolom komentar Kalau buat mobil pakai hover bagus nggak om? Gimana suaranya? Oke untuk di video kali ini saya akan mencoba menjawabnya ya teman-teman Jadi silahkan bagi kalian yang mungkin belum tahu Atau memiliki pertanyaan yang sama dengan Mas Bro Suradi Channel Bisa disimak aja untuk video kali ini ya Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian Sebenarnya saya juga sudah menjawab untuk di komentar tersebut ya Tapi nggak apa-apa Saya akan buatkan aja untuk videonya ya teman-teman Agar kalian yang juga belum tahu Atau mungkin punya pertanyaan yang sama Bisa tahu ya tentunya Jadi pertanyaannya adalah Kalau buat mobil, hover bagus nggak om? Jadi yang dimaksud hover adalah Wover yang biasa untuk rumahan ya teman-teman Kemarin saya juga sudah buatkan videonya Perbedaan antara speaker subwoofer mobil dan juga subwoofer rumahan Kalian bisa cek aja dulu ya teman-teman Bagi kalian yang belum tahu Nah jadi disitu muncul pertanyaan ya Gimana kalau hover yang rumahan Dipakai buat mobil itu bagus apa nggak? Kira-kira Nah disini saya punya contoh Wover ya teman-teman Wover yang biasa digunakan untuk rumahan Untuk speaker ini kita juga bisa gunakan untuk subwoofer rumahan ya Ini adalah speaker kurva ukurannya 8 inch Maximal powernya 100 watt Nah seperti kita tahu ya teman-teman Kalau untuk speaker hover itu Respon frekuensinya itu sedikit lebih tinggi ya Kalau kita bandingkan dengan speaker subwoofer Yang benar-benar murni subwoofer ya Jadi memang kalau untuk speaker hover seperti ini Kita bisa gunakan untuk subwoofer tentunya ya Dengan syarat kita juga harus menambahkan crossover Khusus untuk subwoofer ataupun juga low pass filter ya Kita bisa gunakan speaker hover untuk dijadikan subwoofer Kalau kita mungkin punya budget yang minim Budget yang pas-pasan nggak cukup Kalau mau untuk beli speaker khusus untuk subwoofer ya Nah kemarin saya juga sudah pernah menjelaskan Kalau untuk subwoofer audio mobil tentu berbeda dengan Speaker yang biasa digunakan untuk subwoofer rumahan Nah disitu muncul pertanyaan ya teman-teman Yaitu apakah speaker hover rumahan bisa dijadikan untuk subwoofer mobil Kira-kira bagus atau tidak Nah jadi kalau masalah bisa nggak bisa Tentu saja bisa ya teman-teman Karena untuk speaker seperti ini Kalau sudah bisa digunakan untuk subwoofer Buat rumahan tentunya kalau buat di audio mobil juga Sangat bisa ya teman-teman Yang jadi masalah itu kan Bagus atau tidak Dan suara yang dihasilkan itu Kira-kira memuaskan atau tidak ya teman-teman Kalau masalah bisa tentu bisa Tapi kalau untuk masalah kualitas suara jelas Jauh ya teman-teman Kalau kita menggunakan mover seperti ini Untuk audio mobil Terus kita bandingkan dengan Speaker subwoofer khusus untuk audio mobil Contohnya kayak speaker subwoofer yang double coil ya teman-teman Tentu untuk hasil suaranya jelas sangat beda jauh ya Mengingat juga untuk respon frekuensinya jelas sangat berbeda ya teman-teman Kalau untuk mover seperti ini untuk frekuensinya Responnya paling rendah juga paling mentok di 50Hz Mau kita setting atau cut frekuensi lebih rendah Pun itu jelas nggak bisa respon ya teman-teman Malah justru untuk suara yang keluar malah ngeprek ya teman-teman Ngeprek-prek untuk bassnya Berbeda kalau untuk speaker yang khusus untuk subwoofer Yang biasanya itu double coil Kalau untuk speaker yang seperti itu Untuk respon frekuensinya itu bisa rendah ya teman-teman Karena memang speaker yang double coil seperti itu Itu bisa dibilang murni untuk subwoofer Jadi kalau kita mau gunakan untuk audio mobil tentunya ya sangat cocok ya Karena respon frekuensinya juga bisa di setting rendah Bisa sampai 30Hz ya teman-teman Bahkan kalau untuk subwoofer yang mahal bisa sampai 20Hz ya Jadi kalau untuk speaker seperti ini Wover rumahan kalau mau dijadikan untuk subwoofer audio mobil tentu bisa Tapi untuk suaranya juga nggak bisa memuaskan Karena ini karakternya low mid ya teman-teman Tentu untuk hasil suaranya juga nanti akan sakit di telinga ya teman-teman Karena untuk frekuensinya itu terlalu tinggi Bisa dibilang seperti itu Karena untuk ruangan di mobil itu kan sempit ya Otomatis kalau kita menggunakan speaker yang bassnya nggak bisa empuk Atau nggak bisa pulen Maka untuk suara yang dihasilkan nanti akan menyakiti telinga kita ya teman-teman Jadi kalau masalah bisa, bisa banget ya Bisa banget tentunya Tapi kalau untuk kualitas suaranya ya harus dipikir dua kali ya teman-teman Subwoofer seperti ini mau dijadikan subwoofer di audio mobil ya Nah mending kalau kalian mungkin punya budget yang pas-pasan atau budget minim Kalian bisa beli speaker subwoofer yang double coil yang untuk audio mobil ya teman-teman Sekarang ada banyak yang harganya murah Ini walaupun nggak semurah speaker yang woofer untuk rumahan ya Tapi lebih baik kalian juga beli yang speaker yang seperti itu ya teman-teman Yaitu speaker subwoofer double coil yang harganya murah Itu lebih baik ya teman-teman Daripada kalian menggunakan woofer yang rumahan seperti ini Untuk subwoofer audio mobil Yang jelas kalian nanti pasti akan kecewa ya Karena suaranya nggak sesuai dengan ekspektasi Kalau masalah bisa sih bisa ya Tapi untuk suaranya itu nggak akan bisa enak Seperti subwoofer yang double coil ya teman-teman Karena untuk respon frekuensinya aja itu pun udah berbeda ya Karakternya pun juga sudah berbeda Ini kalau untuk speaker seperti ini Woofer rumahan itu adalah low mid, cenderung low dan juga middle Nah kalau untuk subwoofer double coil yang khusus untuk audio mobil Itu karakternya murni subwoofer ya teman-teman Dan juga untuk bassnya yang dihasilkan juga lebih empuk dan juga lebih pulen ya Jadi kesimpulannya kalau speaker seperti ini mau dijadikan subwoofer mobil bisa saja ya Tapi untuk suaranya juga nggak akan bisa enak Jadi seperti itu ya teman-teman Untuk penjelasannya di video kali ini mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Pro Suradi Channel ya Dan mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mungkin juga belum tahu atau masih bingung Mau menggunakan speaker rumahan seperti ini untuk audio mobil itu kira-kira bisa atau tidak Di video kali ini saya sudah menjelaskan ya teman-teman Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti ya Nah mungkin bagi kalian yang mau menambahkan silahkan bisa ditampakkan aja di kolom komentar Dan bagi kalian yang mungkin masih bingung kalian bisa tanyakan aja ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh